Transparansi Internasional, Rabu kemarin menerbitkan laporan Indeks Persepsi Korupsi 2012. Laporan tersebut menilai korupsi Indonesia belum banyak berubah. Selengkapnya ikuti laporan tim VOE berikut ini. Laporan Transparansi Internasional LSM Pemberantasan Korupsi mencantumkan persepsi korupsi seluruh negara di dunia dengan urutan dari yang paling tidak korup sampai yang paling korup. Tahun ini dari 176 negara, Indonesia berada di ranking ke-118 dengan skor 32. Tahun 2011 lalu Indonesia berada di ranking 100 dan tahun 2010 di ranking 110. Indonesia dianggap belum banyak berubah meski diakui pemerintah Indonesia setidaknya sudah punya keinginan memberantas korupsi. Tahun 2012 ini, Indeks Korupsi Indonesia setara dengan Republik Dominika, Ecuador, Mesir, dan Madagaskar. Menurut Transparansi Internasional, tidak ada negara yang bebas korupsi. Bahkan negara industri seperti Amerika Serikat berada di ranking ke-19. Satu lagi temuan dari Transparansi Internasional, negara yang baru saja mengalami revolusi menjatuhkan diktator yang korup tidak bisa langsung terbebas dari korupsi. Negara yang baru berdemokrasi seperti beberapa negara di Timur Tengah justru mengalami lonjakan korupsi. Pasca revolusi. Tren ini terlihat di Tunisia, Mesir, dan Libya. Indeks persepsi korupsi 2012 menyebutkan negara dengan tingkat korupsi terendah adalah Denmark, Thailand, VOA. Terima kasih telah menonton!